selamat menikmati nah ini sekarang saya mau masak olahan cumi basah yang penasaran videonya yuk tonton sampai selesai jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman semua nah ini cumi setengah kilogram kemudian dipotong-potong sesuai selera jika teman-teman pengen cuminya dikupas atau dibuang kulitnya silahkan ya tetapi ini saya tidak saya buang kulitnya kemudian setelah selesai dipotong-potong atau diiris-iris kemudian cuci bersih sebelum dicuci jangan lupa dilumuri dengan jeruk nipis ya teman-teman supaya bau amisnya berkurang nah ini cuminya yang sudah saya cuci bersih kemudian sisihkan dan ini bumbunya ada 2 buah tomat daun salam 1 lembar daun jeruk 1 lembar kemudian ada 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah dan juga cabai hijau selanjutnya ini potong tomatnya potong sesuai selera ini sebenarnya pakai tomat hijau ya tadi pagi saya pergi ke pasar karena tidak nemu tomat hijau jadi tomatnya pakai seadanya saja seharusnya pakai tomat hijau ya teman-teman semua karena di pasar sini lumayan langka ya tomat hijau kalau di petanyinya langsung mungkin banyak ya setelah selesai kemudian ini bumbu yang dihaluskan ada cabai hijau kemudian bawang putih dan bawang merah jika teman-teman semua ingin pedas bisa ditambahkan dengan cabai hijau rawit ya teman-teman kemudian ini dihaluskan boleh di blender sesuai selera ini lumayan agak keras ya teman-teman karena cabainya cabai hijau jadi keras sekali diulek nah ini sudah selesai nguleknya kemudian lanjut ini tuang minyak di wajan kemudian panaskan minyaknya dengan api kecil cenderung sedang kemudian goreng cuminya ini cuminya saya goreng dulu supaya mengurangi kadar airnya ya teman-teman digoreng sekitar 5-10 menit nah ini kemudian ditumis-tumis seperti ini setelah beberapa menit kemudian hasilnya seperti ini ya teman-teman sudah agak berkurang kadar airnya kemudian angkat tiriskan dan sisihkan kemudian kemudian minyak bekas goreng cuminya ini dibuang saja ya teman-teman terus kemudian ini ganti minyak baru tuang di wajannya kemudian panaskan wajannya dengan api kecil cenderung sedang setelah panas kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan yaitu cabai hijau bawang merah bawang putih ini cabainya dan bawang merah bawang putih ditumis sampai layu sampai benar-benar layu ya teman-teman supaya aroma bawang merah bawang putih dan cabainya tidak langu kemudian masukkan satu lembar daun jeruk dan satu lembar lagi daun salam jika sudah layu kemudian masukkan cuminya tumis-tumis hingga bumbunya tercampur rata nah seperti ini ya teman-teman kemudian setelah tercampur rata tambahkan sedikit air ini kira-kira seperempat gelas belimbing ya teman-teman airnya sedikit saja secukupnya kemudian tambahkan penyedap disini saya pakai micin sekitar seperempat sindok makan kemudian tambahkan juga garam sekitar seperempat juga seperempat sindok makan ya teman-teman tidak usah banyak-banyak nanti keasinan kemudian ini ditumis-tumis dan yang terakhir masukkan tomat ini dimasukkan setelah airnya agak menyusut ya teman-teman supaya tomatnya tetap segar kemudian ditumis-tumis kembali jangan lupa di cek koreksi rasa jika ada yang kurang bisa ditambahi lagi tapi menurut saya ini sudah pas ya teman-teman rasa asinnya gurihnya sudah pas ini ditumis-tumis sampai tomatnya agak sedikit layu ya teman-teman nah seperti ini kalau sudah kemudian matikan kompor dan cumi cabai hijau tomat siap disajikan sangat mudah sekali ya teman-teman mudah simple dan cepat masaknya ini suami dimasakkan ini lahap sekali ya makannya dan ketagihan tara cumi cabai cabai hijau dan tomatnya siap disajikan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di like dan di subscribe terima kasih yang sudah menonton dan selalu mendukung channel ini next video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati